Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dengan Maniak MU Kali ini Maniak MU sudah menyiapkan berita-berita terupdate Sekitar Manchester United untuk kalian semua Selamat menyaksikan Wonder Kid MU Hannibal Matesbury resmi menandatangani kontrak baru Manchester United sedang memupuk masa depan Baru-baru ini mereka secara resmi mengumumkan pembaruan kontrak salah satu Wonder Kid miliknya Bernama Hannibal Matesbury Kendati usianya masih belia Yakni 18 tahun Matesbury sudah diberi kesempatan untuk memperkuat level U23 Dan pada musim ini ia sudah mengantongi total 4 gol dan 7 asis dari 18 penampilan di semua kompetisi level U23 Pada level tersebut, ia bermain bersama rekrutan Manchester United dari Atlanta Yang baru mencuri perhatian baru-baru ini, Ahmad Diallo Oleh Gunas Soldier, selaku pelatih tim utama juga dikabarkan sedang mempersiapkan debutnya pada level profesional Dari informasi yang didapatkan, Matesbury dikabarkan sudah menandatangani kontrak baru yang berdurasi panjang Kabar gembira MU, Harry Kane bakal hengkang di musim panas 2021 Rumor kepindahan Harry Kane ke Manchester United berpotensi terjadi di musim panas nanti Setelah sang striker dilaporkan ingin meninggalkan Tottenham Hotspur di akhir musim ini Sport mengklaim bahwa transfer Kane ke Old Trafford itu berpotensi terjadi kenyataan Karena sang striker dilaporkan ingin hengkang dari Tottenham Menurut laporan tersebut, Kane sudah merasa jengah di Tottenham saat ini Ia menilai tim asal London Utara itu tidak memiliki progres yang jelas Bahkan semakin menunjukkan tanda-tanda kemunduran Kane sendiri merasa ambisinya untuk memenangkan trofi juara bersama Spur sulit realisasi Sehingga ia memilih pergi di musim panas nanti Kontrak Kane sendiri di Tottenham Hotspur memang masih panjang Masa bakti sang striker di klub London Utara itu baru berakhir pada tahun 2024 mendatang Striker masih Edinson Cavani Jangan harap MU juara EPL musim depan Ex pemain Arsenal Paul Merson tidak menyarankan Manchester United untuk bertumpu sepenuhnya kepada Edinson Cavani Sebab jika striker utamanya masih dia, MU diakini tak akan mampu menjuari Premier League musim depan Bukan berarti Merson memandang rendah penyerang asal Uruguay tersebut Ia masih melihat Cavani sebagai striker yang mumpuni Hanya saja ia meyakini kalau keberadaan Cavani belum cukup untuk membuat MU juara Saya adalah fans beratnya dan saya pikir dia adalah pemain yang spesial Namun Manchester United harus menjuari Premier League dan Anda tak akan kemana-mana dengan Cavani di depan Mereka membutuhkan penyerang papan atas Tidak mungkin dia akan memainkan 38 pertandingan di Premier League Serta mencetak 25 gol Dia adalah pemain hebat, tapi tidak dalam skema latihan pemain muda MU Ketika Manchester United mendatangkan striker baru seperti Harry Kane atau Erling Haaland Merson memprediksi kalau Cavani bakal duduk di bangku cadangan MU pun akan mengeluarkan uang secara sia-sia untuk membayar gaji Cavani Demi Erling Haaland, MU siap berdamai dengan Mino Rayola Manchester United nampaknya sangat ngebet untuk mendapatkan jasa Erling Haaland Setan Merah bahkan rela berdamai dengan Mino Rayola Agar transfer striker terrealisasi di musim panas nanti Membeli striker merupakan salah satu agenda transfer Manchester United di musim panas nanti Oleguna Soldier menginginkan penyerang tengah yang teruji Setelah performa Anthony Martial jeblok di musim ini Kebutuhan striker Manchester United semakin bertambah belakangan ini Karena Edinson Cavani dikosipkan juga akan hengkang di bursa transfer yang akan datang Manchester Evening News mengklaim bahwa Manchester United sudah menetapkan prioritas buruan striker mereka Setan Merah ingin memboyong Erling Haaland dari Borussia Dortmund Menurut laporan tersebut, tim pelatih Manchester United sudah satu suara untuk menjadikan Haaland sebagai target transfer utama mereka di musim panas nanti Mereka menilai Sang striker adalah salah satu striker terbaik di Eropa saat ini Setelah ia memiliki catatan gol yang sangat fantastis di Borussia Dortmund Belum lagi Haaland usianya masih sangat muda Sehingga ia dinilai bisa jadi investasi jangka panjang setan merah di masa depan Soldier dan petinggi klub segera putuskan daftar beli dan daftar jual pemain Manager Manchester United Oli Gunas Soldier dikabarkan akan bertemu dengan Direktur Sepak Bola dan Direktur Teknik yang baru Untuk membahas persiapan menghadapi bursa transfer musim panas 2021 Mereka dikabarkan akan menyusun daftar pemain incaran dan siapa saja pemain yang akan dilepas Manchester United telah merombak struktur manajemen pada pekan lalu John Murthog ditunjuk sebagai Direktur Sepak Bola Dan Darren Fletcher didapuk jadi Direktur Teknik Mereka akan menggelar pertemuan dengan Soldier dan Ed Woodward Untuk membahas arah kebijakan menghadapi kompetisi musim depan Menurut The Sun, ada 4 posisi yang disoroti pada pertemuan itu Keempat posisi itu jadi prioritas United untuk perekrutan pemain pada musim panas 2021 Manchester United dikabarkan serius bermanover di bursa transfer Supaya bisa memangkas gap dengan Manchester City Dan menjadi penantang gelar serius Liga Inggris musim depan Manchester United buat kesepakatan baru dengan Oli Gunas Soldier Manchester United menyodorkan kesepakatan baru pada manajernya Oli Gunas Soldier Tak tanggung-tanggung, klub akan memberikan nilai besar dan kenaikan gaji untuk Soldier Dilansir dari laman Tribal Football, Soldier dilaporkan mendapatkan kontrak baru Dengan nilai 9 juta pound sterling per tahun Pelatih asal Norwegia ini sebelumnya bergabung pada 2018 lalu Dengan kontrak 3 tahun dan saat ini memasuki 1 tahun terakhirnya Saat ini Soldier berada di tengah diskusi dan akan menyelesaikan kontrak barunya dalam waktu dekat Di sisi lain, Manchester United akan mengumumkan recana baru bagi jajaran kepelatihan mereka Dalam penyusunan nama di balik layar ini Ada campur tangan Soldier yang turut merumuskan struktur baru di Old Trafford Cara ini disinyalir sebagai persiapannya Untuk memperpanjang kepemimpinannya dalam tim selama beberapa tahun ke depan Manchester United ternyata hampir gagal dapatkan Ahmadiyalu Berkat Ahmadiyalu, Manchester United bisa merasakan aroma kemenangan atas AC Milan meski hanya sementara Tak banyak yang tahu kalau ceritanya bisa berbeda Karena Dialo nyaris gagal berlagu di Old Trafford Dialo didapatkan dari Atalanta pada musim panas kemarin Namun dalam kesepakatannya Penyerang berdarah pantai gading tersebut baru bisa bergabung Begitu bursa transfer musim dingin dibuka pada bulan Januari lalu Manchester United patut bersyukur bisa memiliki Dialo Sebab sang pemain sempat diincar oleh klub lain Andai The Red Devil tidak bergerak cepat Dialo mungkin bakal bergabung dengan klub Italia lainnya Saya masih ingat hari yang ini, 5 Oktober Ahmadiyalu hanya tinggal selangkah lagi pindah ke Parma dengan status pemain pinjaman Lalu Manchester United muncul dan merekrutnya secara permanen Pettanya menjadi kota samen Sampai jumpa Jatuh Jack Jatuh 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 Terima kasih.